Intro Shalom semuanya, welcome to nextgen online service Intro Oke, apa kabar teman-teman semuanya Aku harap semuanya dalam keadaan sehat Kita dalam perlindungan Tuhan senantiasa Walaupun mungkin keadaan masih dalam keadaan PPKM Tapi percaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Pada hari ini aku mau sharing sedikit tentang satu tema Yang mau aku kasih judul Responmu menentukan akarmu Nah, untuk pemulainya yuk kita baca terlebih dahulu yuk Di dalam Matius 12 ayat 33 Di Matius 12 ayat 33 Nah, Firman Tuhan disini berkata Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya Sebab dari buahnya pohon itu dikenal Nah, jadi dari ayat Firman Tuhan ini Aku mau ajak kita coba untuk refleksi deh Selama ini gimana kehidupan kita selama ini? Apakah ketika kita mengalami satu masalah? Ketika kita mengalami satu ujian? Satu kejadian dalam kehidupan kita Gimana sih kita meresponnya? Apakah kita merespon dengan cara yang benar? Atau dengan cara yang mungkin sampai saat ini masih kurang tepat? Tapi disini Firman Tuhan bilang bahwa dari buahnya pohon itu dikenal Nah, jadi kita bisa menanyakan pertanyaannya ke diri kita sendiri Buah apa sih yang selama ini terlihat dari kita? Kalau di dalam Galatia 5 ayat 22-23 kita tahu kan Yang dibilang sebagai buah roh itu kan memiliki beberapa rasa Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan seterusnya Sampai dengan penguasaan diri Jadi ketika kita berkata bahwa dari buahnya kita dikenal Coba kita cek ke diri kita sendiri Apakah buah yang kita hasilkan selama ini punya rasa-rasa yang identik Atau yang sudah sesuai dengan buah roh yang Alkitab katakan Kenapa ini penting teman-teman? Karena sekali lagi, respon disini menyingkapkan akar kita Dan waktu kita berbicara tentang respon Berarti kita berbicara tentang buah itu sendiri Jadi ketika kita merespon akan sesuatu Kita sedang menunjukkan buah apa yang ada di dalam kita Apakah itu buah yang sejalan dengan kebenaran selama Tuhan Atau buah yang masih sejalan dengan kebenaran menurut dunia Karena ini dua hal yang tidak bisa dijadikan satu Dan kita sudah tahu bahwa kalau kita hidup dengan cara dunia Berarti kita hidup berlawanan dengan cara hidup yang Tuhan mau kita hidupi Jadi waktu kita berbicara tentang buah Kita disini berbicara tentang respon teman-teman Dan respon disini Respon kita terhadap segala sesuatu Itu akan menyingkapkan akar kita itu dimana Akar kita itu lebih tepatnya siapa Atau apa yang kita sembah Apa yang kita jadikan panutan Sehingga menjadi akar daripada kehidupan kita Sehingga akar itu akan menjadi respon kita ketika kita menghadapi segala sesuatu Jadi berakar kepada siapakah kita itu sangat penting Apakah kita berakar kepada Tuhan atau bukan Pilihannya kan cuma dua Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan Gak ada di area abu-abu Gak ada yang di Oh di batas persimpangan nih Aku kadang kalau dalam hal satu bisa Mau ikut Tuhan Tapi dalam hal yang lain Ah coba-coba dikit deh Sejalan dengan dunia gak apa-apa Gak ada Gak ada kayak gitu Jadi respon kita itu benar-benar menentukan dua Apakah kita di dalam Tuhan Atau kita di luar Tuhan Dan kalau kita bilang Kita berakar kepada Tuhan Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Nah sudah pasti Bahwa buahnya itu Harus memiliki rasa Daripada buah roh itu sendiri Rasa yang identik dengan gaya hidup Kerajaan Allah Di Galatia 5 22-23 tadi Kita bisa cek Apakah buah yang kita hasilkan Sudah punya rasa itu semua Sudah memiliki sembilan rasa Daripada buah roh itu Kalau belum Kita mesti cek tuh teman-teman Gimana akar kita Siapa akar kita Kepada siapa Kita percaya Apakah sudah benar Kepada Tuhan Atau mungkin Kita masih menaruh Kepercayaan kita Pada Paham-paham yang ada di dunia Atau kita menaruh Kepercayaan kita Dari Tokoh-tokoh di dunia Dibanding kepada Tuhan So we need to check On that Coba kita buka lagi Di Yohanes 15 Ayat 4 Yohanes Masa 15 Ayat 4 Oke Buat yang udah dapet Kita buka bareng-bareng Di Yohanes 15 Ayat 4 Nah firman Tuhan disini berkata Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting Tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga Kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal Di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal Di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat Apa-apa Jadi dari Ayat 4 Dan ayat 5 Dari Yohanes 15 Tadi Tuhan udah bilang disini Bahwa Kita harus tinggal Di dalam Tuhan Kalau kita tinggal Di luar Tuhan Maka kita berarti Bukan berakar Sama dia Dan di luar dia Udah dibilang Kita tidak bisa Berbuat apa-apa Karena itu Aku rindu Kita dalam Masa-masa Sekarang ini Walaupun Dalam keadaan PTKM Dalam keadaan Terbatas Kita tinggal Di dalam rumah Kita mungkin Aktivitas kita terbatas Tapi aku percaya Tuhan gak pernah Membatasi diri Dari kita Dan seharusnya Kita pun gak membatasi diri Untuk mengenal Tuhan Untuk tinggal Di dalam Tuhan Karena Ketika kita tinggal Di dalam Tuhan Sekarang lagi It will Revealed Dari respon kita It will be revealed Dari cara kita Menanggapi Segala sesuatu Cara kita menghadapi Setiap Ujian Setiap permasalahan Yang ada di depan kita Apakah kita menghadapinya Dengan Cara kita Ya Apakah kita Membersandar pada Cara kita sendiri Atau kita Membelajar untuk Bersandar pada Cara Tuhan Ya Jadi waktu kita Mengalami Satu kejadian Disini aku bilang Gimana respon Apakah kita Akan respon Berdasarkan Realita dunia Atau kita Berdasarkan Revelation Dari Tuhan Jadi apakah kita Merespon berdasarkan Realita Atau Revelation Karena Cara kita Merespon bisa Sangat berbeda Ketika cara Pandang kita Itu Berbeda Ambil contoh Kita belajar Dari Satu toka Kitab Yang bernama Yusuf Yusuf Kalau kita Lihat Kita lihat Keadaannya Itu bagaimana Dia dulu Waktu muda Dia Dijual Sodara-sodaranya Sodara-sodaranya Iri hati Banget Sama dia Ketika dia Menceritakan Mimpi-mimpinya Kepada sodaranya Bahkan Orang tuanya Pun berkata Ngomong apa Kamu Bagaimana Mungkin Kami semua Sujud Menyembah Kepadamu Sampai itu Membuat sodaranya Iri hati Menjual dia Menjual dia Kepada Untuk Jadikan budak Mesir Tapi kita Lihat Kita tahu Ceritanya Bagaimana Tuhan Bisa Mengubah Seorang budak Seorang yang tadinya Seorang budak Menjadi Orang Nomor Dua Mesir Yang kepuasannya Hanya di bawah Firaun sendiri Bahkan Firaun Menyerahkan Mempercayakan Segala Suatunya Tentang Pemerintahnya Kepada Yusuf Dan ketika Dari sini kita bisa belajar Ketika Yusuf mengalami itu semua Apakah dia Apakah dia mengalami kepahitan Apakah dia mengalami Merasa dendam kepada saudara-saudaranya Enggak teman-teman Yusuf Yusuf dari awal Tahu Bahwa Ini Bukan tentang dia Ini tentang bagaimana Melatih dia Untuk merespon Sesuai dengan yang Tuhan Mau Ini tentang bagaimana Tuhan Bagaimana rencana Tuhan Bisa terlaksana Di dalam Di dalam Waktunya dia Bagaimana rencana Tuhan Untuk menyelamatkan Keluarganya Dan juga Bangsanya Dari Dari ini Dari ancaman Kelaparan Kan kita tahu Bahwa Ada masa kelaparan 7 tahun Masa kelimpahan 7 tahun Jadi Semua Cerita tentang Yusuf ini Mengajarkan kepada kita Apakah kita mau Ngerespon dengan cara Dunia Atau kita mau ikutin Caranya Tuhan Kalau Yusuf mau Dendam Mau kepahitan Mau menghukum Saudara-saudaranya Dengan posisinya Yang sudah sebagai Orang nomor 2 di Mesir Apakah dia bisa Berbuat demikian Saya percaya bisa Tapi apakah dia Berbuat demikian Enggak Karena bukan itu Karena bukan itu Tujuannya Bukan itu yang Tuhan mau So Dari sini Sekali lagi Kita belajar Bahwa Respon Yusuf Dalam Menghadapi Segala sesuatu Itu Menunjukkan Akarnya Itu menunjukkan Kepada siapa Dia percaya Itu menunjukkan Kepada siapa Dia menyembah Dan dari sini Kita belajar Benar-benar Ikutin Ikutin Teladan Yusuf Bahwa ketika Kita tinggal Di dalam Tuhan Maka Itu harus kelihatan Dari respon kita Karena Ya di tengah-tengah dunia Seperti ini Kalau kita tidak Kalau bukan kita Yang menjadi Pancaran kemuliaan Tuhan Melalui kehidupan kita Maka siapa lagi Karena itu Aku mengajak kita semua Sekali lagi Meresponlah Dengan benar Sehingga Orang bisa melihat bahwa Ada karakter Ilahi Ada karakter Tuhan Yesus Kristus Di dalam Kehidupan Kita semua Dan mereka Akan bertanya-tanya Wow Kok lu bisa sih Di tengah-tengah masalah begini Lu bisa tetap Tenang Lu tetap bisa Menghadapi segala sesuatu Dengan Dengan damai Kayaknya gak ada masalah aja Di dalam hidup Dalam hidup Di saat itulah Kita bisa bercerita Bahwa kita Punya Dasar Pengharapan yang pokok Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagai Akar Kehidupan kita Ya Demikian Serinya sikat dari aku Pada hari ini teman-teman Aku harap ini bisa Memberkati kita semua Dan aku harap Kita semua terus Maju Tetap bersuka cita Dan semangat Di dalam Tuhan Sampai berjumpa Di ibadah next game berikutnya Tuhan Yesus Memberkati teman-teman Semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa